Oke, untuk menonton video kali ini Anda sahabat semat harus siap mental ya Karena disini Ketua Galarua berani Menyatakan bahwa Galarua Siap untuk melaporkan Eh, Hani Kristianto Dan Bupati Purwakarta Serta Pak Pauzang Yang kita sudah tahu selama ini Bagaimana kelakuannya Dan bagaimana pernyataan-pernyataan Pauzang yang sering menyinggung Kaum Islam Nah, untuk itu Galarua berdasarkan konstitusi Dan Pancasila Yang sudah mengumpulkan beberapa data-data juga Akan siap menggugat dan melaporkan Ketiga orang tersebut Yaitu Hani, Kristianto Bupati Purwakarta Dan Josep Pauzang Untuk itu, simak video ini sampai selesai Sebelum ke videonya Saya mau mengingatkan lagi buat sahabat semat Semat Bapak ingin agar masyarakat Indonesia Terus berpancasila dan berbudaya Nusantara Ya, saya Halo Ya, nah, lanjut Yang pertama Ini mengenai Hani, Kristianto ya Perilakunya Hani yang sama-sama kita tahu Karena banyak di media sosial ya Suka-suka intimidasi Mengancam-mancam Bahkan sangat mudah mengucapkan halal darah Ini nggak bisa kita biar Galer tua sebagai lembaga Ya, satu lembaga yang berbadan hukum Saya pikir punya hak dan berkewajiban untuk menertikan yang seperti ini Ya, nggak bisa orang dengan mudanya, dengan gampangnya menyebar-nyebar kebencian Menyebar di media ini nggak membangun karakter bangsa yang baik Ini merusak karakter generasi muda kita terutama Ya, nggak bisa kita biarkan Nah, ini bayangkan saja ya Dia mempertontonkan bagaimana dia mempersekusi Ya, detik-detik Dia mempersekusi tempat orang ya Mendatangi Intimidasi Ya, dia pertontonkan dalam bentuk video Dan disebarkan Bayangkan ini nanti akan dicontoh Cara-cara begini akan dicontoh oleh generasi muda Betapa rusak nanti bangsa kita kalau ini kita biarkan Nah, di sisi lain kita melihat lagi kebetulan staf admin Galarwa sudah mengumpulkan data-data Berupa video dalam Youtube yang dia sebarkan Munai dari, sudah sekian lama ya, beberapa tahun yang lalu Video video-video sudah banyak yang kita kumpul Di dalam video itu saya juga sudah, Pak Santi Amer ya sudah tersudang lihat juga ya Bagaimana dalam video itu dia menghina kekristianan juga gitu loh Ini kan dia mau membuat statement-statement halal darah dan segala macam Ancam dan segala macam Praktik mempersekusi dia pertontonkan seperti apa ya Yang saya duga ini motifnya kan motif bela agama ya Artinya dia menganggap orang lain menghina agamanya Menghina imannya Sementara di sisi lain Kita juga punya data, kita mengetahui karena tersebar Dia juga menghina kekristianan Kristen dengan Islam sama saja ya posisinya di dalam negara ini Sesuai dengan konstitusi di negara ini Nah, punya hak apa dia mempersekusi atau menyebar-nyebar kebencian Ancaman pembunuhan alam darah Sementara standar itu dia nggak pergunakan juga ke yang lain Jadi, standarnya ini nggak dia pergunakan untuk agama yang lain Jadi, ini menurut saya Ini nggak bisa kita biarkan Ini bukan mendidik bangsa ya Nggak Ini mengajarkan atau membuat Akan mengembangkan orang-orang yang model-model karakter seperti ini Jadi, saya pikir Balarua punya kewajiban ya Karena kita mencintai bangsa ini, negara ini Kita nggak mau bangsa kita ini menjadi bangsa-bangsa Bangsa yang suka ancam-ancam, bunuh-bunuh Ya, terlalu berat menurut saya ini Dampak-dampak yang diakibatkan oleh apa yang dipertontonkan hanya Yang kedua, sama dengan yang Purwakarta ya Bupati Purwakarta Dia mempertontonkan bagaimana dia menegel satu tempat Yang biasa dipergunakan untuk beribadah Dengan alasan tidak ada izin Apakah dia bisa mempertontonkan kepada rakyat Indonesia ini Bahwa beberapa masjid, banyak masjid di sekitar area tempat ibadah GKPS itu Adakah dia mempertontonkan, oh ini masjid di sekitar sini Ada IMD-nya, ada izinnya, ini, ini, ini Oleh karena itu, rumah ini yang dijadikan ibadah Karena belum ada izin, saya segel Karena yang ini pada punya, nggak ada Dia tidak menunjukkan, karena saya sangat yakin Bahwa masjid-masjid sekitar rumah ibadah GKPS itu Tidak mempunyai IMD Jadi hampir sama ya Karakter yang dipertontonkan oleh Bupati Purwakarta Sampir sama dengan karakter yang dipertontonkan oleh Hani Kristianto Nah, apakah ini kita biarkan? Kalau ini dibiarkan, akan muncul orang-orang yang karakternya hampir sama Dan akan semakin banyak, semakin banyak Dan akan terjadi di mana-mana di Indonesia ini Jadi saya pikir, kita berkewajiban Kita berkewajiban untuk membantu pemerintah Menegakkan hukum, menjalankan konstitusi Ya, itu menurut saya Itu aja tambahan dari saya, Pak Paul Terima kasih, Pak Ini dibacain, Pak Raja Oti Pengancaman Oke, Pak, saya bacakan ya Ini ya Pengancaman melalui media elektronik Setelah pengancaman dilakukan melalui media elektronik Dan media sosial atau media lainnya Aku dapat dijerat dengan pasal 29 Dan undang ITE Yoh, pasal 45B Undang-undang 19 tahun 2016 Tentuan pasal 45B Undang-undang 19 tahun 2016 ini Berangkat bahwa setiap orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik Dan tanpa dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan Atau menakut-nakut Yang ditujukan secara pribadi Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun Atau denda paling banyak 750 juta Jadi, buat para apologet Ini bisa jadi pegangan Kalau misalkan nanti ada yang mendapat ancaman Ataupun misalkan intimidasi Ataupun persekusi Ini bisa kita gunakan gitu Itu kira-kira Pak Paul Tentunya dengan inilah ya Mungkin kalau penasehat hukum Nanti bisa menjelaskan lebih jauh soal ini Ini jadi aduan atau delit hukum ya? Aduan Pak Delit aduan ya? Aduan Oke, ini harus sampai sabutan dong yang melaporin ya Nah, ini dia Pak Ini, kalau ini kan ada pasal yang lain lagi Pasal pengancaman diatur dalam KUHP Pasal 369 Satu KUHP menerangkan Ini ya, tapi ini Boom ya sifatnya pengancaman ya Bahwa orang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri Atau orang lain Cara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama bayi Dengan tulisan maupun tulisan Atau dengan ancaman akan membuka rahasia Memaksa orang untuk memberikan barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian penjangan orang lain Atau orang lain Atau supaya membuat hutang Atau menghapuskan pihutang Diancam dengan pinjana penjara paling lama 4 tahun Jadi ini model-model pengancaman kayak sama siapa? Yang tadi pagi Pak? Itu si... Aduh, siapa ya? Ini itu juga bisa Pak Bisa dikenakan Bisa ya itu ya Bisa masuk Setidaknya sebetulnya Ini lah setidaknya ya Gailarua bisa memelombori untuk Bikin notak keberatan Karena ini disebar di media sosial Kita gak suka aja pokoknya begini Ini kan tidak mendidik ini kan Betul Pak Karena ini kalau masuk di media sosial Pak Paul Dan sengaja dia sebarkan Dan sengaja dia sebarkan Berkali-kali Terjadinya berkali-kali Dan itu kan jadi tidak mendidik Apalagi dia dikenal sebagai tokoh Islam Nah kalau begitu kan Seperti ini kan Sebetulnya dia bisa masuk penjara nih Karena mengumbar kebencian Namanya kan mengumbar kebencian kan Bisa dong? Iya lah Iya harusnya bisa masuk penjara ini Harusnya Kita nanti bisa discuss lah Dengan pengacara Nah coba kita lihat nanti ya Nanti jangan kayak si Ganjar Mau ngusir Israel dari U20 Malah dia yang terusir kan Nanti sih ya Ini mau ngancang-ngancang Gak tunya dia masuk penjara Gara-gara ngancang Boleh juga dicoba tuh ya Coba juga dijajar juga nih Katanya dia kebal hukum sih Soalnya polisinya backing India katanya Kalau kebal hukumnya itu tadi Siapa dia mengatakan Gitu ya Iya Ternyata berapa kali Di laporan polisi dia Gak bisa ditanggap Ya kita cari si Yang mau memberikan kekebalan itu pak Sama Yudi Mulyana juga Pengancaman Gak harus di laporan polisi juga Gak bisa dimasukkan Gak bisa Malah disuruh minta maaf Yudi Mulyana ya katanya Gak bisa pak Seperti ini Bisa-bisa pembunuh-pembunuh Pada lahir dari Indonesia ini Iya Gara-gara si Hani Christian ini Ya iya dong Gak bisa dong pak Galarua juga bisa ngelaporin saya ya Bisa Jangan gak dilaporin Laporin dong Kalau memang Jadi Memang harus ini bikin-bikin Kelaporan galarua Perlu kan Wah ini si Paul dilaporin oleh galarua Bagus juga Jadi misalnya nanti Iya kalau Kalau ke galarua berani ngelaporin Jose Paul Zhang Saya juga akan Saya siap bilang Anu gak tani Laporin aja langsung Jose Paul Zhang ya Gitu Jangan takut Pak Paul kan bukan Di area hukumnya Indonesia Siap Yang jelas-jelas kita kami galarua Tapi kalau ditantang Kalau galarua ditantang laporin saya Bikin laporan Bikin-bikin LP nya langsung Walaupun kan bercuma Walaupun bercuma Tapi bikin aja Gitu loh Walaupun itu cuma mau diapain coba Apanya Bikin aja Bikin LP nya doang Kan misalnya Mereka nantang Kalau berani ngelaporin Jose Paul Zhang Maka saya siap dilaporin Maka saya siap masuk penjara Misalnya ditantang gitu Laporin bikin Laporin beneran Laporin beneran Nah gitu aja gak apa-apa Bapak Beralih kenjot habis Bedanya begini Bedanya kan begini Saya kan bicara di luar hukum Indonesia Sedangkan Hani Christian ini Bicara di dalam hukum Indonesia Betul Tepat Jadi laporin dua-duanya Laporin dua-duanya Jangan takut Terus kenapa masih sana Ya kalau di sana Karena kita Memang bisa yang ngomongnya disini Tempatnya gak bisa Ya kan Terima kasih Terima kasih telah menonton